selamat menikmati selamat menikmati ada 3 tabung caranya tinggal dicopot aja untuk pengisian serum tinggal ditarik terus kalau mempasang juga tinggal di dorong ke atas terus untuk pembuangannya dia ada di belakang dicopotnya juga gampang untuk pengaturannya dia disini semua ini untuk pemilihan tabungnya ada A, B, dan C kita coba di A terus disini untuk vakumnya airnya disini untuk serumnya mau seberapa banyak yang keluar terus disini untuk saksennya sudah lumayan kuat cukup kuat untuk hydra terus disini juga ada spray nah sebelum kita mau ke spray kita ke spray kita wajib kita ini lagi ke yang spray setelah itu kita tinggal di start aja jadi untuk pengatuhannya tidak ada cuma bisa sebesar ini dalam power ini sudah cukup kuat oke itu untuk spraynya setelah itu dia ada scrubber nah scrubber ini dia ada dua mode yaitu continuous sama putus-putus terus disini untuk pengaturan intensitasnya disini untuk pengaturan timer kita coba di mode continuous setelah itu pakai intensitas maksimal 8 disini dia ada konduktornya harus kita pegang lanjut disini juga ada cooling cooling ini tinggal di start aja disini dia udah langsung akan dingin dan suhu dinginnya dia tidak bisa diatur hanya bisa sedingin ini sudah cukup dingin ini oke setelah itu disini ada ultrason sama seperti scrubber ada mode continuous dan mode putus-putus intensitas maksimal di 8 kita coba di intensitas 8 dia bisa di start dari sini juga untuk small probe untuk small probe nah seperti ini sebentar bisa terlihat oke setelah itu dia ada nah ini ini untuk lifting dia namanya IMS dia elektroporation jadi rasanya panas tapi dia ada nyelekit-nyelekit gitu nah untuk pengaplikasiannya dia menggunakan gel terus intensitas kita bisa atur sama seperti yang lain nah ini dia maksimalnya bisa sampai 20 kita coba direndah dulu ada mode continuous sama 100 nah ini untuk pengaplikasiannya menggunakan gel terus dia rasanya seperti setrum-setrum gitu oke seperti itu untuk AC Hydra Bybone sangat fleksibel selamat menikmati